Halo teman-teman selamat datang kembali di channel figur muda subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini oke teman-teman di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengetahui bahwa akun kalian telah mengalami kebocoran data nah gimana caranya yuk langsung aja kita ke videonya oke teman-teman sebelum menonton video ini saya mau ngingetin kalau video ini sangat bermanfaat buat kalian video ini sengaja dibuat sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara udah deh daripada banyak bicara langsung aja ini dia videonya nah kita bisa langsung saja buka browser kita seperti ini kemudian kalian bisa ketikan disini have I been PWNIP nah jika sudah maka kalian bisa klik yang paling atas seperti ini nah disini kalian bisa tuliskan email kalian untuk dideteksi apakah email kalian telah mengalami kebocoran data atau tidak nah misalkan disini kita tulis emailnya kemudian kalian klik PWNIP dan kita tunggu saja nah jika tampilannya seperti ini merah seperti ini itu tandanya akun kalian telah mengalami kebocoran data nah disini untuk kebocoran datanya yaitu kebocoran data di webpad ya teman-teman nah cara untuk mengatasinya yaitu kalian bisa lakukan 3 langkah untuk keamanan akun kalian yaitu seperti kalian bisa rubah password setiap 1 bulan sekali atau mungkin kalian bisa lakukan verifikasi 2 langkah untuk penjaga akun kalian atau yang ketiga kalian bisa gunakan password yang unik dari gabungan huruf, angka, dan simbol nah sekarang kita bisa coba kembali masukkan email yang lain sebagai contoh email yang tidak terjadi kebocoran data di dalamnya ya teman-teman nah disini kita ketikan emailnya kemudian jika sudah kalian klik PWNIP nah ini merupakan contoh email yang tidak terjadi kebocoran data di dalamnya ya teman-teman nah dia tampilannya seperti ini disini ada tulisannya good news yaitu berita baik dan disini untuk backgroundnya sendiri juga warna hijau ya teman-teman karena disini dia sudah aman untuk security akunnya nah kenapa alasannya akun ini terjaga atau tidak terjadi kebocoran data yang mungkin bisa terjadi karena setiap bulannya kalian bisa mengganti passwordnya atau kalian bisa menggunakan verifikasi 2 langkah di emailnya dan yang ketiga kalian menggunakan password yang unik dari gabungan huruf, angka, dan simbol oke teman-teman mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini mudah-mudahan kalian suka jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian kalian bisa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu dan belajar sampai jumpa di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax